Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngapain Touring Kali ini saya mau ganti busing atau bos atau bantalan shock belakang bagian bawah Kenapa harus diganti? Karena ini udah bunyi Jadi kalau di jalan ngayun gitu ya Ngek 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 gitu bunyi Di beberapa motor ini ada busingnya Dan di beberapa motor gak ada busingnya Kalau Xeon termasuk yang ada busingnya Jadi mari kita lihat kerusakannya kayak gimana Mari kita lihat Nah Kayak gitu ya Busingnya udah jelek tuh Aduh kok gelap amat Nah udah gini Ini harusnya Bentuknya kayak gini Ini harganya sekitar Rp10.000-Rp15.000an lah Yang ori juga gak terlalu mahal Terus gimana cara bukanya Ini harus kita pukul atau kita press ya Biar dia bisa keluar Kebetulan saya punya kunci ini tuh Kesini Ngepas banget nih Kayaknya saya bisa pakai kunci ini deh Untuk ngepress Atau saya pukul ke dalam Sebelum kita Dorong ini keluar ya Kalau punya WD-40 Atau cairan pelumas Apapun itulah Penetran ya Kalau yang bagus Ini dikasih pelumas dulu nih Aduh kok susah Biar Gampang keluarnya ya Gak terlalu seret Yang bagus sih disemprot gitu Ya mudah-mudahan ini cukup Oh iya ini kunci shock 14 ya Jadi kalau saya ukur dengan Yang barunya Ini tuh Sedikit lebih kecil Dari Shock Apa dari bushing ini Jadi mudah-mudahan bisa saya pakai Untuk mukul ini ya Aduh Pendek banget Jadi Kayaknya saya butuh bantuan Kunci T deh Ini kunci T8 Biar bisa Gampang megangnya ya Terus dipalu Mudah-mudahan bisa Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Oke Alhamdulillah Sudah keluar Tuh kan ini udah jelek banget Sebelum kita pasang yang baru Ini kita bersihkan dulu Oh iya ini kenapa cepat rusak ya Sebenernya gak cepat juga sih Seon saya udah 107.000 km Ya gak kebilang Cepat rusak ya Sudah 5 tahun lebih juga Dan ini sering dipake Di jalan jelek Makanya Mungkin motor lain bisa bertahan Lebih lama Motor saya Enggak Ini Lalu kita pasang yang barunya Pasangnya Kita bisa pake yang shock ini lagi ya Ini usahakan Apa namanya Kalau gak ada shock ini Kalau misalkan Gak punya ya Dipukul pinggirannya itu Ya sorry Dipukulnya harus Pinggirannya Jangan tengah-tengahnya Kalau kita mukul Tengah-tengah Nanti Karet ininya ya Jadi rusak Jadi percuma Oke lah Cara manual Oke lah Terima kasih Hai key kayaknya sih udah tapi kita lihat bagian belakangnya ini Oh ini kan masih lagi nonjol nih yang belakang belum nonjol ini nonjol dan ini belum nonjol ya jadi kayaknya harus di kedalemin sedikit lagi ini agak nonjol dikit ya ini agak nonjol dikit juga Sorry ya karena bayangan ini jadi nggak kelihatan kira-kira ya segitulah ya jadi bagian sini agak nonjol dan bagian sana juga agak nonjol sedikit biar si besinya ini enggak enggak nempel ke sini nih nempelnya ke tengah-tengah busingnya Oke Sekarang tinggal kita pasang lagi sok bagian bawahnya ya jadi segitu ya itu aja sih sebenarnya gampang ya yang lebih bagus lagi di press enggak enggak gedor-gedor kayak saya tadi gitu ya tapi ya yang penting beres Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir ya Hai selamat menikmati